Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara meningkat 20% dibandingkan tahun 2023 lalu. Agar proses PPDB berjalan lancar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kayong Utara menurunkan tim untuk memantau penerimaan hingga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara menyebut peningkatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 sebesar 20% terjadi pada PPDB baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kadis Dikbud Kayong Utara Rahadi Usman bilang, Disdikbud terus memantau proses PPDB tidak hanya saat penerimaan, namun juga saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Tim yang diturunkan diharapkan bisa memantau perkembangan dan sarana-prasarana pendidikan yang ada. Saya sudah membagi tim untuk melakukan monitoring di setiap pesatuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Alhamdulillah di tahun ini untuk penerimaan PPDB terkhusus untuk tingkat SD dan SMP maupun TK untuk Kabupaten Kayong Utara ada peningkatan sekitar kurang lebih sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan bahwa masyarakat sudah memahami pentingnya dunia pendidikan terkhusus di Kabupaten Kayong Utara. Rahadi Usman juga memastikan Pemkap Kayong Utara terus mendorong perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia baik melalui satuan pendidikan hingga menggratiskan biaya sekolah mulai dari tingkat SD dan SMP sekayang utara termasuk untuk seragam siswa. Tim Liputan, Kompas TV, Kayong Utara, Kalimantan Barat Terimakasih Wadi Terimakasih 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 Terima kasih.